Jelang penyuntikan tahap pertama vaksin COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dan logistik. Sejumlah puskesmas di kota Bandung menyatakan kesiapannya untuk melakukan proses vaksinasi. Salah satu puskesmas yang akan melakukan vaksinasi di kota Bandung ialah puskesmas Pasir Kaliki. Kepala puskesmas Pasir Kaliki, Deborah Ratu, mengatakan saat ini telah menyiapkan tujuh orang vaksinator untuk melakukan penyuntikan vaksin. Sementara untuk penyimpanan vaksin, puskesmas Pasir Kaliki sudah menyediakan cold storage yang bisa diatur suhunya sesuai kebutuhan vaksin. Puskesmas Pasir Kaliki menargetkan bisa melakukan penyuntikan vaksin maksimal 40 orang setiap harinya yang akan dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Tinggal kita nanti menunggu dropping dari vaksinasinya dan APD yang bahan medis habis pakai yang akan di-dropping ke kita. Sasaran sih kurang lebih 240 seminggu, berarti kurang lebih hampir 2.000 berarti ya. Per hari? Enggak, per minggu. Karena kita nanti dibagi dua sesi, satu sesinya kurang lebih 15 sampai 20 orang. Karena itu membutuhkan waktu cukup lama, satu pasien itu 15 menit untuk pemeriksaannya sampai vaksin. Nah kemudian waktu menunggunya itu kurang lebih 30 menit. Jadi nanti ada empat meja, di mana meja yang pertama adalah pendaftaran, meja kedua screening, meja ketiga vaksinasi, dan meja keempat. Nanti pencatatan pelaporan sambil menunggu 30 menit dan kita lihat efek samping dari penyuntikan tersebut. Sementara itu, persiapan jelang vaksinasi juga dilakukan di Puskesmas Babakan Sari, Kota Bandung. Untuk penyuntikan vaksin, Puskesmas Babakan Sari telah menyiapkan 15 orang vaksinator. Puskesmas juga telah menyiapkan cold storage untuk menyimpan vaksin. Dalam sehari, Puskesmas menargetkan bisa melakukan penyuntikan vaksin sebanyak 100 orang per hari, yang dibagi menjadi lima sif, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Penyuntikan akan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saat ini, Puskesmas tinggal menunggu logistik untuk vaksinasi dari pemerintah. Kesiapan sih sudah siap ya, mulai dari Nakes, SDM, calon pemberi vaksin yang disebut sebagai vaksinator, kemudian teknis di lapangan, paling kami tinggal menunggu logistik, logistik kedatangan vaksinnya. Apa aja logistik? Logistik vaksin, vial vaksinnya, terus kapas web alkohol, seperti itu ya. Tapi kalau teknis di lapangan kan nanti ada beberapa meja, itu tuh udah siap semua. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sudah menyiapkan sebanyak 1094 Puskesmas, 67 rumah sakit umum, dan 18 rumah sakit milik TNI, PORI, dan BUMN yang berada di 27 kabupaten kota Jawa Barat untuk lokasi penyuntikan vaksin. Pelatihan bagi vaksinator juga telah disiapkan untuk mendukung proses vaksinasi. Berita baiknya, vaksinator atau orang yang menyuntik, Jadi, tadinya hanya seribu orang, sekarang kami latih total menjadi 11 ribu orang. Jadi, Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat siap 10 kali lipat mungkin ya, lebih, sehingga kita akan berlimpah tim yang menyuntikkan vaksin. Provinsi Jawa Barat mendapatkan sebanyak 98 ribu dosis vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, yang akan digunakan pada tahap pertama penyuntikan vaksin. Sebanyak 160 ribu tenaga kesehatan akan menjadi prioritas untuk menerima vaksin yang dijadwalkan akan diberikan pada 14 Januari mendatang. Untuk total jumlah warga yang akan divaksin, Pemprov Jawa Barat menargetkan sebanyak 33,5 juta orang akan mendapatkan vaksin COVID-19 dengan kebutuhan jumlah vaksin sebanyak 67 juta dosis untuk penyuntikan sebanyak 2 kali. Franky Wijaya, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat